Selamat datang di MyCaseTV. Di video hari ini saya akan membagikan cara membuat custom handgrip. Sebelum mulai silahkan klik tombol lonceng dan subscribe channel youtube ini. Pertama-tama untuk mencetak handgrip ini, kita perlu menyiapkan alat-alat berikut ini. Handgrip yang mau dicetak. Ada dua macam handgrip yang bisa digunakan. Handgrip sublimasi atau handgrip yang diprint dengan printer UV. Proses berikutnya adalah memasang handgrip ke kesing HP. Pertama-tama kita siapkan dulu alat-alat yang dibutuhkan. 1. Handgrip 2. Ring cantelan handgrip 3. Baut-baut handgrip 4. Bor 5. Palu 6. Obeng kembang 7. Alat pemasang handgrip Alat pasangnya bisa juga menggunakan mata ayam. Selanjutnya kita akan memperkenalkan bahan kes apa aja sih yang bisa dipasang handgrip. 1. Hardcase 3. Desublimasi Kes ini berbahan plastik keras. 2. Softcase Kes ini berbahan gel atau biasa disebut dengan softcase anti-crack. Berikut ini adalah kes-kes yang tidak bisa dipasang handgrip. Ini adalah kes dengan pelat aluminium. Ini adalah dua contoh kes pelat aluminium. Ini hardcase dengan pelat aluminium dan ini kes TPU dengan pelat aluminium. Dan ini adalah kes temperat gelas atau sering disebut kes kaca. Bagian belakang dari kes ini berbahan dasar kaca. Kenapa sih kedua kes ini tidak bisa dipasang handgrip? Nah mari simak penjelasannya. Kes dengan pelat besi dan kaca tidak bisa dipasang handgrip karena seperti yang kita ketahui. Metal dan kaca sangat susah dilubangi dengan bor. Dan proses pemasangan handgrip juga menguatkan pukulan palu sehingga metal dan gelas akan rusak terkena pukulan palu. Selanjutnya kita akan memulai proses pemasangan hangrit. Kita akan membuat pola yang akan dilubangi dengan bor. Caranya tempel handgrip ke kes. Atur agar presisi. Lalu tandai lubang yang ada di handgrip dengan spidol agar memudahkan saat proses pengeboran. Lubang yang ditandai bagian atas ada dua. Dan lubang yang ditandai bagian bawah ada satu. Setelah selesai menandai yang akan dibor. Siapkan bor dan kita siap membor bagian yang sudah ditandai tadi. Nah ini hasil boranya. Dua di bagian atas. Dan satu di bagian bawah. Selanjutnya masukkan baut dari bagian belakang case. Lalu pasang penguci dan masukkan handgripnya. Setelah terkunci posisikan dua lubang handgrip dengan lubang yang ada di case. Lipat dua bagian atas handgrip posisikan antara lubang case dan lubang handgrip sejajar dan masukkan baut pengunci atas. Siapkan tatakan pengunci baut handgrip. Posisikan menghadap belakang case. Lalu ambil alat pemukulnya dan pukul dengan pol agar handgrip yang kita pasang terkunci dengan kuat. Dan pasang penguci yang kedua. Lakukan proses yang sama seperti yang sebelumnya. Setelah terpasang atau terkunci. Kita akan memasukkan ring cantelan handgrip. Masukkan secara perlahan-lahan atau bisa dibantu menggunakan tang. Nah gimana? Gampang kan? Selamat mencoba!